Hai semuanya, balik lagi sama Ruhi, Gawetv. Menteri Pariwisada dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan untuk yang tidak mendapatkan tiket konser cosplay di Jakarta tak perlu harus nonton ke luar negeri. Sandi mengatakan masih banyak musisi Indonesia yang akan menggelar konser dan tak kalah bagus untuk ditonton. Di antaranya ada grupin The Massive dan juga Denny Caknan. Ini kesempatan yang tidak dapat tiket cosplay kan bisa nonton mungkin The Massive Noah Denny Caknan. Jadi melampiaskannya jangan ke luar negeri tapi nonton band lokal. Kata Sandi saat ditemui di Hotel Bidakara pada Kamis 18 Mei 2023. Dia juga mengatakan agar masyarakat penggemar cosplay tidak tergiur dengan penjualan tiket di luar tiket resmi yang sudah diumumkan. Jadi jangan sampai tergacau, kita pastikan bahwa tiket yang kita dapatkan itu asli, imbuh dia. Sandi juga mengatakan konser cosplay merupakan event berkelas internasional yang bisa dihadirkan di Indonesia. Dampak positif dari konser tersebut menurutnya dapat memberikan peluang usaha sebesar 4,4 juta lapangan kerja baru berkualitas pada 2023. Adapun terkait konser, kata Sandi, di sepanjang tahun ini kemungkinan bisa berdampak pada geliat ekonomi. Kita bisa mencetak geliat ekonomi karena total konser dan event ini dampaknya itu Rp167 triliun. Nah ini yang harus kita persiapkan dengan baik sehingga dampak ekonominya akan berhasil, imbuh dia. Sebelumnya, cosplay resmi akan menggelar konsernya di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Adapun tiket konser cosplay di Jakarta dibanderol mulai dari Rp800.000 hingga Rp11.000.000. Terima kasih telah menonton!